Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat datang di my youtube channel at melkos video Nah sebelum masuk ke video aku mau minta tolong teman-teman semuanya untuk like, comment, and subscribe dan jangan lupa share video ini supaya bermanfaat untuk teman-teman lainnya yang misalnya tuh pengen di tas terus mau cari referensi tas nah ini bisa banget kalian jadikan referensi Oke yuk kita mulai videonya nah ini ya ini sebelum masuk ke tasnya aku mau review ini nih dashback jadi tuh kalo misalnya kalian beri tas online itu tuh biasanya kalian dapet dashback yang warnanya tuh hitam seperti ini atau nggak putih gitu tuh yang polos gitu ya nah kalo misalnya kalian dapetnya dashback yang polos itu bukan berarti tas kalian tuh fake atau palsu ya karena sekarang ini tuh kalo dashback ori tuh diterjual belikan guys di putih jadi tuh memang sekarang dapetnya tuh yang polos seperti ini namanya dashback pengganti cuman nggak apa-apa karena nggak akan mempengaruhi performa tas itu sendiri ya kan yang dipanai kan tasnya kan bukan dashbacknya kan guys yuk kita masuk ke review tasnya nah jadi kali ini aku mau review tas metal course dia tuh yang serinya tuh selma ya seperti ini kalo orang jawa bilang ini tuh namanya tuh selma lu bagi karena aku orang jawa ya jadi pasti kalian dengernya aku tuh ngedrong gitu tapi nggak apa-apa ya ini seperti ini nih tasnya cantik banget dia tuh ada tiga pembina suara gitu ini copa terus kesinnya tuh krem nyut gitu terus ininya handgunnya sama nolstrapnya tuh diwarannya tuh coffee ini seperti ini ya ini cantik banget terus untuk ukuran tas ini sini tuh ukurannya 29 cm x 21 cm ini ya ini nya 21 cm terus lebar bawahnya tuh 29 cm terus untuk lebar agak keatasnya ini tuh sekitar 37 cm kenapa beder karena dia udah modelnya tuh seperti ini ya jadi kesini dibawah ini terus dia tuh lebih apa sih lebar gitu loh yang pintu kebal kini oke terus untuk bahangan dia tuh pakenya tuh bahan sapiano leather nih seperti ini dia tuh detail bahannya tuh seperti ini ternyata nggak nah ini kan nih kayak ada garis-garisnya gitu nah ini tuh bukan kayak kulit yang punya fosil itu punya gitu bukan ini tuh takenya yang nih sapiano leather jadi tuh bahannya tuh tegak gitu ya takut di takenya terus ringan banget bahan ini tuh ringan banget terus nggak gampang lompet ini ya kalau belinya tuh nggak gampang lompet nah untuk hardware ini tuh under 2 juta pokoknya worthit banget untuk kalian beli nih ya kalau di takenya dia seperti ini itu besar nih ini size-nya yang medium ini jadi 29 cm nih seperti ini tuh terus di bagian bawah nih dia tuh pake kaki-kaki besi seperti ini ya ini 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 ada empat kaki-kaki besinya terus di bagian depan dia tuh pake ini tulisan nih Michael Cosney terus warnanya tuh gul kaki-kaki warnanya gul ini bagian sampingnya seperti ini bagian bawah belakangnya tuh polos aja seperti ini tuh terus dia tuh dilengkapi dengan kali panjang nih jadi nggak usah khawatir tas ini tuh bisa kalian menggelapkan sebagi ini nah oke next tuh bagian dalam tas nih dia tuh pakenya tuh resleting satu resleting seping tuh terus resletingnya ini nih semuanya agak susah nih ini resletingnya ini tuh dia tuh pakenya tuh gold hardware gini terus ini ada lesanya Michael Cosney nih seperti itu terus untuk mau masang kali panjangnya dia tuh serong nih kesini nih kiri terus kalau yang ini kanan gini jadi nyerong gitu masangnya ya dia tuh hanya punya satu ruang seperti ini untuk resletingnya dia tuh memanjang gini jadi nggak usah khawatir kalau liang tuh mau masukin yang apa aja tuh luat tas ini tuh ini ya ini aja bisa tersegini banyak aja dia tuh masih luat terus dia tuh nih satu ruang aja seperti ini ini ada alkalinya Michael Cosney ini ini satu ruang terus di bagian belakang dia seperti biasa ada satu software pakenya resleting gitu terus ini kayak ada kasih tulisannya terpas gitu terus dari yang disini ini dia ada satu slot nih kita pakai resleting ya nih bener-bener rumi itu rumi banget muat banget kalian isi apapun jadi kasih itu waktunya banget untuk kalian juga apalagi untuk ibu-ibu yang kayak wanita karir yang tepat nih untuk meeting kayak gitu ya kalau misalnya kalian pengen itu jalan-jalan bisa banget jadi kalian bisa ambil ini seperti ini seperti ini ya seperti ini tuh seperti ini ini pakenya cantik banget pasti ya kalian gitu nah tas ini bisa banget kalian beli di akun instagram saya atmelpost2 atmelpost3 dan juga atmelpost2 atmelpost2 di instagramnya so jangan lupa kalian follow dan jangan lupa cek koleksi terbarunya karena skabar itu bakalan di update koleksi-koleksi terbarunya pastinya dengan harga yang lirik jadi jangan lupa untuk kalian follow ya nah ini pokoknya tasnya ini tuh jaminan autentik kalau misalnya kalian masih ragu kalian bisa banget kalau udah di tokopedia atau misalnya kalian masih ragu ah itu tapi takutnya tuh yang kayak pek-pek gitu kita tuh jaminan dua kali letak uangnya kembali kalau misalnya terbukti barang panik efeknya guys ya seperti ini oke guys sekian review video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye 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 bye